Ujian seleksi mandiri IPB University yang sebelumnya dikenal dengan ujian tulis mandiri berbasis komputer atau UTMBK, kini berubah nama menjadi seleksi mandiri masuk IPB atau SMIPB. Saat ini, sekolah fokasi IPB University sudah membuka jalur pendaftaran melalui SMIPB. Lalu seperti apa tahapan SMIPB sekolah fokasi? Simak informasinya berikut ini. Pada tahun 2023, sesuai dengan Peraturan Kementerian No. 48 tahun 2022, jalur masuk untuk sekolah fokasi ada tiga macam, seleksi nasional berdasarkan prestasi, SMBP, seleksi nasional berdasarkan tes atau SMBT, dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Nah, jalur mandirinya IPB untuk sekolah fokasi kita beri dengan nama seleksi masuk IPB atau kita singkat dengan SMIPB. Sebenarnya untuk SMIPB ini sama dengan tahun lalu, karena tahun lalu pun kita sudah menerapkan dengan mekanisme yang sama untuk SMIPB tahun lalu dengan tahun sekarang. Nah, persyaratan untuk mengikuti SMIPB sekolah fokasi itu adalah yang pertama, dia lulusan tiga tahun terakhir, 2021, 2022, dan 2023. Kemudian, dia akan mendaftar sesuai dengan jurusan yang diminta, karena sekolah fokasi itu ada 17 program studi, masing-masing program studi mensyaratkan jurusannya masing-masing, jadi tidak seperti SMBT yang merdeka bertanggung jawab. Untuk SMIPB sekolah fokasi ini sesuai dengan persyaratan program studi. Misalkan, kalau ingin masuk komunikasi, itu bisa terbuka untuk anak IPA dan IPS. Tapi kalau ingin masuk ke manajemen industri, itu persyaratannya adalah anak-anak lulusan IPA atau SMK yang sesuai dengan program studi tersebut. Semua informasi terkait dengan SMIPB ataupun sekolah fokasi atau cara penerimaan sekolah fokasi rekeseluruhan bisa dilihat di admisi.ipb.ac.id. Di situ ada pilihan sekolah fokasi, kemudian ada informasi mengenai program studi dan daya tampung. Nah, di situ akan ada informasi tentang persyaratan program studi yang dimaksud. Nah, mekanisme SMIPB sekolah fokasi itu sama dengan mekanisme SMIPB program serjana. Ada dua pendekatan yang bisa digunakan. Jadi, ada yang bisa menggunakan skor UTBK bagi yang sudah mengikuti SMBT UTBK tahun 2023. Silahkan nanti masukkan sesuai dengan persyaratannya. Kemudian, atau ikut ujian online yang disenggalkan oleh IPB. Oke, untuk pendaftaran itu sendiri kita sudah mulai buka tanggal 2 Mei. 2 Mei yang lalu. Dan kita akan tutup tanggal 12 Juli 2023. Cara pendaftarannya nanti silahkan masuk ke pendaftaran.admisi.ipb.ac.id. Kemudian masukkan informasi yang diminta, biodata yang diminta. Nanti masukkan pendidikan riwayat terakhir. Dan jurusan nanti akan terbuka 2 mekanisme apakah menggunakan skor UTBK atau menggunakan ujian online. Adik-adik bisa pilih keduanya. Nah, untuk biaya pendaftaran untuk yang skor UTBK adalah Rp300.000, kalau yang ujian online adalah Rp400.000. Nah, nanti kemudian lakukan pembayaran mekanisme host-to-hostnya setelah adik-adik menerima konfirmasi email. Nanti lakukan pembayaran, setelah melakukan pembayaran, jangan lupa login kembali untuk mengisi biodata. Nah, adik-adik dinyatakan sah mengikuti SMIPB sekolah vokasi jika sudah menerima kartu peserta. Nah, jangan lupa itu penting sekali. Jangan sampai adik-adik kelewat untuk melengkapi biodata terkait dengan program studi yang adik-adik mau pilih. Nah, adik-adik akan diberi kesempatan pilihan 2 program studi. Silahkan pilih 2 program studi. Kemudian di situ ada pilihan IPB. Nah, apa yang dimaksud dengan pilihan IPB? Nanti di dalam formula biodata akan ada pernyataan bahwa saya akan bersedia ditempatkan oleh IPB apabila pilihan 1 dan pilihan 2 saya tidak terpenuhi selama syarat dan ketentuan berlaku. Sebenarnya kalau SMIPB sekolah vokasi, kalau skor UTBK, begitu adik-adik melakukan pendaftaran, kita hanya minta informasi mengenai nomor pendaftaran. Karena itu nanti kita akan mintakan skor ke pusat. Jadi nanti silahkan adik-adik tunggu pengumuman tanggal 21 Juli. Nah, bagi adik-adik yang ikut ujian online, maka yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, belum menyiapkan laptop. Nah, laptop ini punya spesifikasi minimal Windows 8, kemudian menyiapkan, tentunya yang terkoneksi dengan internet ya. Kemudian yang kedua adalah HP. Karena nanti ujiannya online mandiri di tempat masing-masing selama 1 jam, dari pukul 9 sampai pukul 10, kemudian nanti akan ada diminta untuk selfie, untuk dikirimkan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan mengguti ujian. Sistem ujian SMIPB kita sebut dengan ujian online. Jadi nanti, seperti saya jelaskan bahwa tanggal 12 Juli adalah penutupan terakhir. Kemudian tanggal 13 Juli, kita akan kirimkan email ke email adik-adik. Jadi mohon dicek nanti emailnya. Nanti dari email itu ada pemberitahuan bahwa mereka akan tergabung ke dalam telegram. Jadi nanti peserta akan masuk ke dalam grup telegram, di mana satu grup telegram itu terdiri dari 250 peserta dengan dikawal oleh dua narah hubung. Nah, nanti tanggal 13 kami kirimkan email untuk tergabung dalam grup telegram. Kemudian tanggal 14, berarti tanggal 14, berarti kita akan melakukan uji coba tahap 1. Nah, uji coba tahap 1 ini nanti adik-adik akan dipandu oleh pukul 8 sampai 16. Biasanya tidak terlalu lama, jadi mungkin 15 menit. Hanya sekedar memastikan bahwa adik-adik akan mendownload save exam browser yang diperlukan untuk ujian SMIPB. Jadi pengenanganan yang kami lakukan dalam ujian SMIPB adalah kami menggunakan save exam browser. Artinya pada saat ujian nanti yang bisa terbuka hanya sistem ujian dari IPB pada laptop adik-adik sekalian. Berikutnya nanti adik-adik pada tanggal 15 Juli akan mengikuti praujian tahap kedua. Nah, praujian tahap kedua itu merupakan simulasi mini di mana adik-adik akan suasananya akan sama dengan pada saat ujian. Jadi di situ adik-adik akan double click untuk SEB-nya, kemudian masukkan password-nya, kemudian adik-adik akan menghadapi langsung media ujiannya seperti apa, kemudian bisa simulasi melakukan pengerjaan soalnya. Ini soalnya tidak sama persis, ini hanya bagaimana adik-adik mengenal sistem ujian yang ada, nanti next-next-nya seperti apa. Dan sebagai catatan bahwa sistem ujian kita mengenal sekuensial, artinya kalau adik-adik sudah next ke soal berikutnya, adik-adik tidak boleh balik ke soal sebelumnya. Jadi pastikan adik-adik mau menjawab atau tidak pada soal yang sedang dihadapi. Nah itu tidak akan lama, jadi kalaupun hari Sabtu 9 sampai jam 10, paling banyak adik-adik membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Tapi kami harapkan jam 9 sudah standby untuk melakukan uji coba. Nah kemudian di hariannya tanggal 16 Juli, kami berharap adik-adik sudah siap pukul 8, silahkan buka Sabtu-nya, siapkan infaromen-nya, sehingga nanti pada pukul 9 adik-adik tinggal klik pada soalnya dan langsung memulai mengerjakan soal sampai pukul 10. Kalau kuota SMIPB sebenarnya secara keseluruhan kuota untuk sekolah vokasi adalah di 2.765. Itu terbagi dari 30% jalur SMBP, 30% jalur SMBT, dan 40% jalur SMIPB. Jadi sangat besar sekali peluang untuk di SM vokasi. Nah kuotanya berarti sekitar 1.083, yang terbagi menjadi 915 untuk kampus Bogor dan 168 di kampus Sukabumi. Untuk tingkat keketatan sendiri memang bervariasi antar program SUDI, karena tentunya tingkat keketatan kita hitung dari jumlah pelamar dibagi dengan yang diterima. Nah yang paling ketat saat ini adalah manajemen industri. Manajemen industri ini pelamarnya banyak, kuotanya sedikit, 56. Kemudian yang kedua itu adalah teknologi perangkat lunak. Ini juga banyak sekali adik-adik yang berminat di situ dan kuotanya terbatas. Memang jurusan yang paling favorit itu adalah komunikasi dan media digital, kemudian akutansi. Di situ pelamarnya banyak tapi kuotanya juga besar. Mungkin adik-adik juga bisa melihat di manajemen agribisnis, di situ juga kuotanya besar, peminatnya juga banyak. Nah informasi mengenai kuota, kemudian tingkat keketatan, adik-adik bisa lihat di admisi.ipb.ac.id, di bagian sekolah vokasi. Di situ ada namanya program studi dan daya tampung. Kami ucapkan selamat mengikuti SM IPB sekolah vokasi. Saya tahu adik-adik sedang mencari sekolah untuk meneruskan langkah. Saya berharap adik-adik sukses dan bergabung dengan kami di sekolah vokasi. Jadi jangan ragu untuk memilih sekolah vokasi IPB, karena sekolah vokasi IPB saat ini sudah di empat. Sarjana terapan artinya adik-adik nanti pada saat memelanjutkan ke jejajan perguruan lebih tinggi, akan ada magister terapan, akan ada dokter terapan. Dan kemudian adik-adik juga sebenarnya tidak kalah dengan program sarjana. Adik-adik punya kelebihan bahwa keterampilan adik-adik sekalian langsung bisa digunakan untuk pasar. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan sekolah vokasi IPB. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung bersama sekolah vokasi dan jadilah bagian dari keluarga besar IPB University.